Ledakan, 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 jaraknya sangat dekat dengan rumah jenderal, sehingga para penjaga yang berpatroli di depan gerbang terkejut saat melihat itu. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat bergegas mendekat. Salah satu tim pergi untuk menyelamatkan tuan muda yang jatuh ke air, sementara tim lainnya mengepung linsuan dan naga merah. Mereka mengenakan baju besi perunggu, dan ekspresi mereka sangat dingin. Mereka bahkan telah menghunuskan pedang dan pedang mereka. Mereka dengan tegas mengepung linsuan dan naga merah. Tim lain menyelamatkan tuan muda. Namun, ekspresi mereka sangat suram. Faktanya, mereka tidak percaya. Pada saat itu, wajah lima atau enam tuan muda itu bengkak total, seolah-olah mereka babi. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Kita harus tahu bahwa orang-orang ini sangat terhormat dan dihormati. Apakah pria dan ular di depan mereka benar-benar ingin mati? Para penjaga buru-buru mengeluarkan pil roh dan ramuan dan memberikannya kepada tuan muda. Tuan muda sangat marah hingga mereka mengertakkan gigi. Bunuh dia. Bunuh mereka berdua. Iya. Mata sepuluh penjaga di tim lain tampak dingin. Ketika mereka mendengar perkataan tuan muda, tubuh mereka memancarkan aura dingin yang menggigit. Di antara mereka, ada seorang penjaga parubaya yang sepertinya adalah pemimpinnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, bunuh mereka. Beraninya mereka melukai tuan muda di depan rumah jenderal. Jika orang-orang di dalam mengetahuinya, mereka pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Oleh karena itu, para penjaga tidak menahan diri sama sekali. Pedang, pedang, tombak, dan tombak dewa di tangan mereka dengan cepat ditebas. Cahaya menakutkan langsung menyelimuti linsuan dan naga merah. Huff. Mereka mendekati kematian. Melihat sepuluh penjaga menyerang dengan sekuat tenaga, tuan muda itu langsung mencibir. Mereka sepertinya telah melihat linsuan dan naga merah dibunuh. Ledakan. Namun, di saat berikutnya, mereka tercengang. Karena ada ledakan di depan mereka, dan energi mengerikan langsung meledak. Kemudian, empat penjaga diterbangkan sambil muntah darah. Mata mereka terbuka lebar, dan vitalitas tubuh mereka telah lama padam. Apa, mereka semua sudah mati. Dalam sekejap, sepuluh penjaga tewas. Semua tuan muda tercengang, siapa orang-orang itu, bagaimana mereka bisa begitu menakutkan. Semua penjaga ini adalah raja elit yang telah dipilih dengan cermat. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Jika mereka bersepuluh menyerang bersama-sama, mereka akan mampu melawan yang maha kuasa. Tapi sekarang, mereka semua terbunuh dalam sekejap. Mereka tidak berani membayangkan. Tim lain juga waspada saat mereka menatap linsuan dan naga merah. Adapun para pemuda itu, wajah mereka dipenuhi teror saat mereka terus mundur. Meski sombong, mereka juga takut mati. Namun, tuan muda berwajah bulat sebelumnya berteriak dengan dingin. Pergi, bunuh dia. Bunuh dia untukku. Cepat dan kirim lebih banyak orang. Tim lainnya dipimpin oleh seorang lelaki tua. Tatapannya sangat serius. Mengaum. Dia bersiul panjang untuk membunyikan alarm. Di saat yang sama, tatapannya bagaikan kilat saat dia melihat ke depan. Sial, siapa kalian? Beraninya kamu pindah ke kediaman jenderal? Apakah kamu bosan hidup? Kaulah yang tidak ingin hidup. Beraninya kamu mengatakan benhuang adalah ular. Kamu sudah mati hari ini. Naga merah mencibir dan melambaikan cakar naganya. Segera, puluhan sinar merah terbang keluar dan menyelimuti bagian depan. Anda sedang mendekati kematian. Melihat pihak lain menyerang lagi, lelaki tua itu meraum dengan marah. Sembilan penjaga di sampingnya semuanya menghunus pedang dan pedang mereka dan menyerang ke depan. Bang! 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 Namun, bagaimana mereka bisa bertarung melawan naga merah? Naga merah kini menjadi maha kuasa sejati. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan dan tidak lebih lemah dari linsuan. Oleh karena itu, berurusan dengan sepuluh penjaga bisa dikatakan sangat mudah. Lebih dari sepuluh sinar merah seperti pedang tajam, langsung menembus tubuh sepuluh penjaga. Engah! 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 Sepuluh penjaga itu melebarkan mata mereka dan jatuh ke tanah dengan ekspresi enggan. Mereka tidak percaya bahwa orang yang menyerang itu begitu menakutkan dan kuat. Adapun lima atau enam pemuda, mereka sangat ketakutan dan mulai gemetar. Sial! Beraninya kamu menyentuhku! Kamu sudah mati! Kita semua adalah tuan muda kediaman jenderal! Wajah mereka dipenuhi ketakutan! Jangan bunuh mereka, tapi lumpuhkan budidaya mereka! Linsuan berkata dengan dingin. He he, aku suka perasaan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Naga merah menatap ke arah para pemuda itu. Apakah kediaman jenderal sekuat itu? Jenderal Yin Misteriusmu berani mengirim orang untuk membunuh kami. Beri dia hadiah besar sekarang. Dengan itu, naga merah melambaikan cakar naganya dan lima atau enam sinar cahaya terbang keluar. Sinar cahaya ini meledak ke dalam tubuh para pemuda dan menghancurkan semua kekuatan spiritual di tubuh mereka. Ah! Para pemuda menjerit dan terus berguling-guling di tanah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan keputus asaan karena mereka tahu bahwa kultivasi mereka telah lumpuh. Ah! Berengsek! Beraninya kamu melumpuhkanku! Aku akan membunuhmu! Aku pasti akan meminta ayahku untuk membunuhmu! Para pemuda itu berteriak dengan gila! Beraninya kamu berteriak! Linsuan mendengus dingin dan melirik pemuda itu. Seketika kulit kepala tuan muda itu mati rasa dan mereka tidak berani berteriak lagi. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang tak terbatas. Namun, pada saat itu, lebih dari sepuluh sosok keluar dari kediaman jenderal. Mereka bergegas setelah mendengar teriakan panjang di luar. Ketika mereka melihat para penjaga di luar semuanya tergeletak dalam genangan darah, mereka semua tercengang. Lalu, mereka meraung. Siapa yang berani menyerang kita di sini? Tuan muda! Sialan! Lepaskan tuan muda kita! Mereka meraung dengan ganas dan menyerang Linsuan. Linsuan mendengus dingin. Dia mengangkat lengannya dan tiba-tiba mengayunkannya ke bawah. Ledakan! Sinar cahaya pedang terbang keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi pelangi mengejutkan yang menebas ke depan. Ledakan! Sinar cahaya pedang langsung menyelimuti lebih dari sepuluh prajurit, menyebabkan mereka berteriak. Mereka semua terpotong oleh pedang ki. Tidak hanya itu, cahaya pedang tidak melemah. Sebaliknya, itu menjadi lebih megah dan langsung diledakan ke kediaman jenderal. Ledakan! Pintu megah kediaman jenderal langsung terbelah. Tanda pedang yang dalam membelah tanah dan menyebar ke kediaman jenderal. Bum-bum-bum! Batu-batu besar terguling, kekosongan terbelah, dan asap mengepul. Keributan itu langsung membuat khawatir seluruh kediaman jenderal. Wuss! Sinar cahaya melesat ke langit dan raungan kemarahan terdengar. Banyak sekali sosok yang berkumpul ke arah itu. Namun, ketika mereka melihat pintu kediaman jenderal yang hancur, ekspresi mereka berubah. Semuanya sangat suram dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Seseorang ternyata berani menghancurkan pintu kediaman jenderal. Itu membuat mereka geram. Kita harus tahu bahwa pintu kediaman jenderal diukir dengan wajah mereka. Itu adalah wajah mereka. Sekarang, seseorang menamparkan wajahnya di depan umum. Bagaimana mereka bisa menoleransi hal itu? Dalam sekejap, tatapan yang tak terhitung jumlahnya seperti pedang tajam yang menatap linsuan dan naga merah di bawah. Namun, pupil mereka dengan cepat menyusut karena mereka menyadari ada lebih dari 10 sosok tergeletak di genangan darah di samping mereka berdua. Ada juga 5 atau 6 pemuda yang bergerak-gerak tanpa henti. Apa? Semua penjaga terbunuh. Mereka tidak dapat mempercayainya. 2212 Mereka menyadari ada lebih dari 10 sosok tergeletak di genangan darah di samping mereka berdua. Ada juga 5 atau 6 pemuda yang bergerak-gerak tanpa henti. Apa? Semua penjaga terbunuh. Mereka tidak dapat mempercayainya. Ketika mereka melihat para pemuda itu, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Apa yang sedang terjadi? Itu tuan muda mereka. Dia juga tergeletak di tanah. Mungkinkah dia juga terbunuh? Ketika mereka melihat pemuda itu masih bernapas, mereka menghela nafas lega. Namun, semua ekspresi mereka suram. Orang-orang ini sebenarnya berani menyerang tuan muda kediaman jenderal. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Laki-laki, bunuh dia untukku. Pada saat ini, seorang tetua berteriak dengan dingin. Suaranya seperti guntur, menyebar ke segala arah. Suara mendesing. Di langit, 4 sosok turun dengan cepat. Mereka seperti kilat, memancarkan aura yang menakutkan. Ini adalah 4 raja puncak bintang 6, dan masing-masing memiliki aura yang bahkan lebih kuat dari tim sebelumnya. Mereka seperti membunuh dewa saat mereka bergegas menuju linsuan dan naga merah dengan cepat. Raja bintang 6. He he, mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Naga merah mencibir. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan bola api naga. Api naga yang menakutkan langsung melonjak dan menyelimuti 4 raja bintang 6 di depannya. Ah, ah, ah. Ceritan terdengar. Mereka berempat tersulut api, dan mereka berteriak tanpa henti. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu terkoyak. Berengsek. Di belakang mereka, ekspresi tetua itu menjadi sangat suram saat melihat pemandangan ini. Menyerang. Di sebelahnya, tiga seniman bela diri lainnya keluar. Mereka dengan cepat membentuk segel tangan dan memuntahkan air laut. Ledakan, ledakan, ledakan. Air laut melonjak dan menyelimuti keempat raja bintang 6 itu. Mereka ingin memanfaatkan air laut untuk memadamkan api. Namun, ekspresi orang-orang ini menjadi sangat jelek. Itu karena apinya belum padam sama sekali. Sebaliknya, semua air laut di dekat api menguap dan terbakar, membentuk awan kabut putih yang menyelimuti sekeliling. Untuk sesaat, sekelilingnya dipenuhi kabut putih. Bahkan sosok mereka tidak terlihat jelas. Adapun empat raja bintang 6, mereka jatuh ke tanah. Tubuh mereka hangus hitam, dan mereka tidak bernapas lagi. Melihat pemandangan ini, wajah para seniman bela diri di kediaman jenderal sangat muram. Itu karena mereka tidak menyangka metode lawan mereka begitu aneh. Api dahsyat itu sama sekali tidak takut dengan air laut. Tidak mungkin untuk memadamkannya. Perlu diketahui bahwa air laut ini bukanlah air laut biasa. Itu adalah semacam kemampuan ilahi yang hebat. Ini adalah jenis kemampuan mistik air laut dalam suan. Setelah dilepaskan, api biasa bukanlah tandingannya. Bahkan api yang paling kuat pun akan padam. Namun, api lawan mereka tidak hanya baik-baik saja, tapi api itu juga telah memurnikan air mendalam laut dalam mereka sepenuhnya. Ini sungguh mengejutkan. Sialan, siapa kamu sebenarnya? Orang tua itu bertanya dengan dingin. Ia menyadari bahwa kedua orang ini tidaklah sederhana. Mungkin mereka punya latar belakang tertentu. Namun, ketika Lin Suan mendengar ini, dia mencibir. Apa? Baru sekarang kamu ingat untuk menanyakan identitas kami. Tapi sudah terlambat. Benar, kami di sini untuk menyingkirkan kediaman jenderal Anda. Naga merah meraung dari samping. Apa? Singkirkan kediaman jenderal kita. Mendengar ini, orang-orang di kejauhan tercengang. Kemudian, mereka mencibir dengan nada menghina. Nak, harus kuakui, kalian benar-benar idiot. Apakah kamu pikir kamu bisa menyingkirkan kediaman jenderal hanya dengan kalian berdua? Kalian berdua mungkin punya beberapa trik, tapi kalian terlalu cuek. Tahukah kamu di mana tempat ini? Kediaman jenderal Suan Ying. Ada banyak ahli di dalamnya, dan formasinya sangat indah. Bahkan jika sosok perkasa yang tiada taranya datang, dia akan dibunuh. Apakah menurut Anda kalian berdua bisa melawan mereka? Hei hei, itu hanya kediaman jenderal. Mengapa kamu membuatnya terdengar begitu kuat? Mereka yang belum tahu mungkin mengira itu adalah istana. Naga merah mencibir dengan nada menghina. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Mari kita lihat apakah kamu bisa menghentikan benhuang hari ini. Karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Di depan, sesosok tubuh keluar. Itu adalah seorang pria parubaya dengan rambut sebahu dan wajah muram. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Seseorang sebenarnya berani berperilaku kejam di depan kediaman jenderal. Dia mendekati kematian. Niat membunuh di tubuhnya melonjak ke langit. Itu secara langsung menghancurkan kehampaan, dan aura menakutkan menyelimuti sekeliling. Dia tidak bisa menahannya lagi. Dia ingin membunuh pihak lain. Sosok perkasa. Melihat adegan itu, Lin Xuan menyipitkan matanya, tapi dia masih tidak punya niat untuk bergerak. Di sampingnya, naga merah memperlihatkan ekspresi menghina. Kamu hanyalah sosok yang perkasa. Anda tidak berhak bersikap sombong di depan kami. Saya menyarankan Anda untuk cepat menyerang bersama. Kalau tidak, kamu akan mati mengenaskan. Kau mendekati kematian. Mendengar itu, sosok perkasa parubaya itu sangat marah. Dia tidak tahan lagi. Pihak lain terlalu sombong dan bahkan tidak menganggapnya serius. Dia adalah sosok yang perkasa. Keduanya terlihat sangat aneh, tapi kalau dipikir-pikir, mereka jelas bukan sosok yang perkasa. Apakah menurut Anda sosok yang perkasa itu adalah kubis? Saya berkultivasi selama ratusan atau ribuan tahun sebelum saya menjadi sosok yang perkasa. Saat berikutnya, dia tertawa. Kau mendekati kematian. Dengan lambayan lengannya, jubah tau hijaunya tiba-tiba melebar, terutama lengan bajunya, yang berubah menjadi sungai hijau mengerikan yang menyapu. Ledakan. Bajak laut akan mati. Kekosongan itu langsung hancur, dan energi mengerikan melonjak ke segala arah. Cahaya cemerlang memenuhi langit. Beraninya kamu bersikap begitu kejam di hadapanku. Naga merah mencibir dengan nada menghina. Dia mengangkat sepasang cakar naga dan langsung mencakarnya. Dia sangat berani, dan dia tidak mengelak sama sekali. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari kediaman jenderal dikejauhan mencibir dengan nada menghina. Seekor ular berani menahan serangan sosok perkasa dengan tangan kosong. Bukankah itu berarti mencari kematian? Namun, mereka segera terkejut. Karena di depan mereka, cakar naga-naga merah bertabrakan dengan energi hijau, dan ledakan dahsyat segera terdengar. Kekosongan itu meledak dalam sekejap saat energi mengerikan meledak ke segala arah. Namun, jubah hijau itu langsung terkoyak. Bang! Ekspresi sosok perkasa parubaya di sisi lain berubah. Jubahnya langsung hancur, memperlihatkan sebagian lengannya. Sial! Bagaimana ini mungkin? Sosok perkasa parubaya itu sangat terkejut. Itu bukan selongsong biasa. Serangan itu disebut lengan langit dan bumi. Itu adalah kemampuan ilahi yang luar biasa yang dapat menyimpan gunung dan sungai hanya dengan mengangkat tangan. Legenda mengatakan bahwa ketika diolah secara ekstrim, seseorang dapat menyimpan seluruh dunia. Sekarang dia telah menggunakan kemampuan ilahi yang begitu besar untuk menghadapi seekor ular belaka. Dia tidak menyangka bahwa itu tidak hanya tidak akan berhasil, tetapi lengan langit dan bumi miliknya juga akan dihancurkan oleh pihak lain. Ini benar-benar mengejutkannya. Sial! Tidak mungkin! Aku tidak percaya. Sosok perkasa parubaya itu meraung dengan marah, dan tubuhnya memancarkan cahaya yang cemerlang. Saat berikutnya, dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraihnya lagi. Tangan api iblis! Saat dia mengulurkan telapak tangannya, lampu hijau berkedip di atasnya, berubah menjadi api hijau aneh yang menyala dengan aneh. Kekuatan yang sangat misterius meledak. Kekosongan yang memenuhi langit langsung hancur, dan lampu hijau yang menakutkan menutupi seluruh ruangan. Dalam sekejap, naga merah itu diselimuti. 2.213 Orang-orang dari kediaman jenderal kembali mencibir. Mereka pun tercengang saat melihat alam semesta di lengannya dipatahkan. Mereka tidak menyangka pihak lain akan sekuat itu. Tapi sekarang, ketika mereka melihat pria parubaya menggunakan tangan api iblis, mereka terkejut. Mereka menjadi ganas lagi. Itu karena tangan api iblis bahkan lebih mengerikan daripada alam semesta dalam lengan. Terutama api hijau yang mampu membakar segalanya. Bermain api di depanku. Anda sedang mendekati kematian. Melihat ini, naga merah mencibir. Naga merah mencibir dengan jijik karena api naganya sangat menakutkan. Beraninya pihak lain bersaing dengan kekuatan apinya. Dia sedang mendekati kematian. Saat berikutnya, dia membuka mulutnya dan memuntahkan awan api naga. Ledakan. Ledakan. Api naga yang menakutkan memancarkan cahaya dan melonjak ke depan. Seluruh kehampaan bergetar dan ruangan itu terbakar dalam sekejap karena kekuatan api naga terlalu menakutkan. Bang! Sesaat kemudian, benda itu bertabrakan dengan tangan api iblis, menimbulkan suara tabrakan yang mengejutkan. Ceritan terdengar, dan semua orang tercengang. Lampu hijau di tangan api iblis padam dalam sekejap. Tak hanya itu, retakan juga mulai terlihat pada telapak tangan berwarna hijau tua. Kemudian meledak dengan suara keras. Ah! Pria parubaya itu berteriak dan mundur dengan panik sambil memegangi lengannya yang berdarah. Wajahnya sangat ganas. Horror, horror ekstrim. Dia menatap naga merah di depannya dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Sial, bagaimana mungkin? Saya tidak percaya. Orang-orang di belakang juga tercengang. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah tangan api iblis, sebuah kemampuan hebat yang bahkan lebih mengerikan daripada alam semesta dalam lengan. Tangan api iblis bisa membakar segalanya. Menurut mereka, mereka bisa membunuh pihak lain dalam sekejap. Namun kini, situasinya di luar dugaan mereka. Tangan api iblis yang menakutkan itu dihancurkan oleh pihak lain dalam sekejap. Mereka tidak percaya sama sekali. Di sisi berlawanan, naga merah mencibir. Sudah ku bilang, kamu mendekati kematian dengan bermain api di depanku. Saat berikutnya, dia melambaikan cakar naganya dan meraih ke depan. Perebutan ini membawa energi yang mendominasi dan kuat. Itu menutupi seluruh langit dan bumi saat ia melonjak ke depan, ingin menyelimuti yang maha kuasa paru baya. Berengsek. Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Makhluk setengah baya yang maha kuasa meraung marah. Pihak lain sebenarnya meremehkannya dan berani memperlakukannya seperti ini. Dia tidak tahan. Pada saat berikutnya, dia meraung dan kekuatan batin di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Tebasan api iblis, padamkan. Api hijau yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi pedang api hijau yang menebas dari langit. Mati untukku. Pedang yang menyala itu sangat menakutkan. Itu secara langsung menghancurkan kehampaan dan menabrak cakar naga. Melihat ini, sosok perkasa paru baya itu mencibir. Dia akan memotong tangan pihak lain untuk membalas dendam. Namun, sesaat kemudian, dia ketakutan. Balas dendam apa, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Ini karena pedang api hijau gioknya telah langsung menembus cakar naga lawan dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Tak hanya itu, cakar merah itu pun turun dari langit. Dengan aura yang tak tergoyahkan, itu menyelimuti dirinya. Seolah-olah gunung merah menekannya. Tidak. Selamatkan aku. Tidak dapat menahannya lebih lama lagi, sosok perkasa paru baya itu menjerit ketakutan. Ini karena dia menyadari lawannya terlalu kuat. Dia tidak bisa menahan serangan cakar ini sama sekali. Oleh karena itu, dia mengirimkan teriakan minta tolong. Di belakangnya, para prajurit kediaman jenderal meraung marah ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka menembakkan sinar cahaya dalam upaya menyelamatkan sosok perkasa paru baya. Boom-boom-boom. Energi yang tak terhitung jumlahnya meledak ke cakar naga, tapi tidak berpengaruh. Cakar naga merah-naga merah sangat stabil dan tidak dapat ditembus. Itu memblokir semua serangan. Pada saat berikutnya, ia turun tanpa ampun. Ledakan. Dengan tamparan cakar, teknik ilusi itu hancur dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Ah! Sosok perkasa paru baya itu berteriak kesakitan saat dia hancur berkeping-keping. Tubuhnya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi awan kabut darah. Apa? Dia terbunuh. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Di kejauhan, para prajurit kediaman jenderal memasang ekspresi jelek dan kelopak mata mereka bergerak-gerak liar. Mereka tidak percaya bahwa sosok perkasa telah terbunuh hanya dengan satu tamparan. Orang macam apa ini? Energi macam apa yang mampu melakukan hal ini? Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Murid lelaki tua yang memimpin kelompok itu juga tiba-tiba menyusut. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan pihak lain. Awalnya, dia mengira mereka berdua bukanlah sosok yang perkasa dan tidak bisa memblokir serangan dari sosok yang perkasa. Tapi sekarang, sepertinya dia salah besar. Kekuatan pihak lain jauh di atasnya. Memikirkan hal ini, dia tidak berani bersikap tegar lagi. Dia segera membuka mulutnya dan meludahkan perisai perunggu, lalu membanting telapak tangannya ke perisai itu. Dentang. Dentang-dentang-dentang. Gelombang suara menyebar ke segala arah. Jelas sekali, ini semacam peringatan. Orang tua itu meminta bantuan dari kediaman jenderal. Suara mendesing. Melihat pemandangan ini, naga merah membubung ke langit dan memuntahkan bola api naga. Nyala api yang mengerikan melonjak ke depan seperti gelombang. Lari cepat. Di depan, orang-orang kediaman jenderal sangat ketakutan ketika melihat pemandangan ini. Nyala api ini adalah sesuatu yang bahkan bisa membakar sosok perkasa sampai mati. Bagaimana mereka bisa menolaknya? Jadi di saat berikutnya, mereka segera melarikan diri. Kepulan-kepulan-kepulan. Engah. Tetapi pada saat ini, tombak yang menyala-nyala muncul di dalam nyala api yang memenuhi langit. Mereka menembus kehampaan dan menembus semua prajurit. Orang-orang itu ditusuk dan dipakukan sampai mati di dalam kehampaan. Kemudian, mereka dilalap api dan dibakar menjadi abu. Ah. Ceritan terdengar satu demi satu saat para prajurit berjatuhan berbondong-bondong. Namun saat ini, puluhan lampu padam dari kediaman jenderal. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat seperti Gadvin saat mereka melayang ke langit. Pada saat yang sama, raungan marah terdengar. Sialan, hentikan. Ledakan. Telapak tangan biru besar terbanting dari langit dan memadamkan banyak api. Berdengung. Cahaya pedang yang tajam memancarkan cahaya yang mengejutkan dan menebas api naga, membelah lautan api di langit. Ledakan. Lonceng perunggu jatuh dari langit seperti gunung hijau. Itu menutupi korban yang tersisa dan memblokir lautan api. Mereka diselamatkan. Orang tua yang memimpin kelompok itu menghela nafas lega. Dia dengan cepat melambaikan perisai perunggu di depannya untuk memblokir api. Dia tahu bahwa sosok-sosok perkasa dari kediaman jenderal telah tiba. Benar sekali, orang-orang yang datang kali ini memang adalah sosok perkasa dari kediaman jenderal. Mereka semua adalah sosok yang perkasa. Selain para penguasa biasa, ada juga tokoh elit perkasa dan bahkan tokoh perkasa yang memegang benteng. Kedatangan sekelompok tokoh perkasa tersebut secara langsung menghancurkan kehampaan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit karena tidak dapat menahan auranya sama sekali. Namun, sosok perkasa ini seperti dewa pembunuh saat mereka menatap dingin ke depan. Apa yang sedang terjadi? Di antara mereka, salah satu tokoh elit perkasa mengerutkan kening. Pemandangan di depannya sungguh mengerikan. Pintu kediaman jenderal telah dihancurkan oleh seseorang. Lubang dan retakan yang dalam muncul di tanah di bawahnya. Pegunungan dan pepohonan di sekitarnya terbakar abis. Bahkan danau hijau pun menguap. Mayat ada di mana-mana saat darah mengalir deras. Di kejauhan, beberapa tuan muda dari kediaman jenderal juga terjatuh ke tanah saat mereka mengejang dan menjerit. Berengsek, apakah mereka berdua yang melakukannya? 2214 Berengsek, apakah mereka berdua yang melakukannya? Sebelum para pejuang yang masih hidup bisa bereaksi, wajah makhluk-makhluk kuat ini menjadi gelap dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Berengsek, mereka pantas mati. Orang-orang ini sebenarnya berani membuat masalah di rumah jenderal. Mereka pantas mati. Itu sangat aneh. Meski mereka tidak memiliki aura yang kuat, mereka sebenarnya bisa membunuh makhluk kuat. Apalagi ular itu, bisa mengeluarkan sejenis api yang sangat menakutkan. Orang tua itu buru-buru memberitahu semua orang apa yang dia ketahui tentang situasi tersebut sehingga dia bisa mengingatkan mereka. Bisakah membunuh makhluk kuat dan memiliki nyala api yang aneh? Mendengar ini, para yang maha kuasa yang baru tiba mengerutkan kening. Tidak heran, mereka punya beberapa trik. Tapi apakah Anda pikir Anda bisa berperilaku kejam di rumah jenderal? Anda benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Pada saat ini, elit yang berkuasa sedang keluar. Dia memiliki senyuman dingin di wajahnya dan matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Nak, aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung rumah jenderal. Makhluk elit yang kuat memancarkan aura yang menakutkan. Tubuhnya bersinar terang dan kepalan tangan merah yang menakutkan melayang. Ledakan, dukung versi aslinya, bajak laut harus mati. Saat tinju dilempar, terdengar suara logam. Tinju menakutkan itu seperti meteorit yang menembus kehampaan. Serangan ini terlalu tajam, hal itu tidak dapat dihentikan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dalam sekejap, itu tiba di depan Lin Suan. Berdengung. Melihat tinju yang menakutkan ini, Lin Suan tersenyum menghina. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih ke depan. Apa, dia berani menerima serangan makhluk elit kuat itu dengan tangan kosong. Dia sedang mendekati kematian. Apakah anak ini gila atau idiot? Di kejauhan, orang-orang dari rumah jenderal mencibir saat melihat pemandangan ini. Para prajurit yang masih hidup juga memiliki ekspresi garang di wajah mereka. Mereka tahu bahwa naga merah sangat kuat, tetapi mereka belum pernah melihat Lin Suan beraksi. Menurut pendapat mereka, Lin Suan seharusnya tidak sekuat itu. Sekarang dia berani menerima serangan elit dengan tangan kosong, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Sudut mulut sosok elit perkasa itu melengkung membentuk cibiran menghina. Tidak ada yang berani memperlakukan serangannya seperti ini. Bahkan bukan seorang pejuang dengan level yang sama. Pihak lain masih kecil, tapi dia berani menjadi sombong. Dia pasti sudah mati. Ledakan. Saat berikutnya, suara pelan terdengar. Lin Suan meraih tinju lawannya dengan telapak tangannya. Namun, kejadian mengejutkan yang diharapkan tidak terjadi. Telapak tangan Lin Suan sangat sederhana dan tanpa hiasan. Tidak ada retakan sama sekali. Dia juga tidak terluka. Namun, pada saat berikutnya, dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan makhluk elit tertinggi itu menjerit kesakitan. Itu karena retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tinjunya yang bersinar dan menyebar dengan cepat. Pada akhirnya, seluruh lengannya retak. Retakan. Kemudian, Lin Suan mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan merobek tangan elit yang maha kuasa. Darah mengalir deras, mewarnai langit menjadi merah. Pakar elit tertinggi itu berteriak dengan gila. Sialan, ini tidak mungkin. Saya tidak percaya. Para pembudidaya di kejauhan juga tercengang, masing-masing dari mereka ketakutan. Astaga, apa yang terjadi? Lengan seorang toko elit perkasa dirobek oleh orang lain. Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia manusia? Ekspresi ahli elit tertinggi itu menjadi semakin terdistorsi. Dia tidak menyangka lengannya akan lumpuh begitu dia mulai bertarung. Ini tidak bisa ditoleransi. Pada saat berikutnya, dia meraum dengan marah, mengeluarkan tombak yang sangat menakutkan dengan tangan kirinya, dan dengan cepat menusuknya. Ledakan. Serangan ini seperti sambaran petir, merobek kehampaan dan langsung menembus ruang di depannya. Lin Suan juga tertusuk oleh tombak ini. Ketika para penggarap di belakang melihat pemandangan ini, mereka semua bersorak. Hebat sekali, kami akhirnya membunuh anak itu. Namun, di saat berikutnya, mereka tercengang. Itu karena mereka menemukan bahwa sosok yang tertusuk berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang bersama angin. Sial, itu hanya bayangan. Banyak orang berseru. Namun, murid dari ahli elit tertinggi yang menyerang terbatas. Itu karena dia merasakan niat membunuh yang sangat mengerikan datang dari belakangnya. Brengsek. Pakar elit tertinggi itu meraum dengan marah, dan tombak di tangannya tersapu, memotong seluruh ruang. Namun, hal itu tidak merugikan pihak lain sama sekali. Namun, pada saat ini, sebuah telapak tangan mencengkeram kepalanya. Bang! Pada saat berikutnya, kekuatan besar datang dari telapak tangan, dan ahli elit tertinggi menjerit kesakitan saat darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Tak hanya itu, tubuhnya juga terjatuh seperti meteor. Lalu, dia mendarat di tanah. Ledakan. Tanah retak terbuka, dan lubang-lubang dalam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tubuh ahli elit tertinggi itu terhempas ke tanah. Dia berjuang mati-matian, menyebabkan retakan di sekitarnya menjadi lebih mengerikan. Namun, sebuah tangan dengan kuat mencengkeram kepalanya, membuatnya mustahil untuk melepaskan diri. Sepasang tangan ini secara alami milik Lin Suan, dia meraih kepala ahli elit tertinggi, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman menghina. Ahli elit tertinggi. Di mataku, kamu hanyalah sampah. Saat dia berbicara, dia mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya, dan kekuatan mengerikan melonjak dari telapak tangannya dan mengalir ke tubuh ahli elit tertinggi. Dalam sekejap, daging dan organ dalam ahli elit tertinggi dihancurkan. Ah! Dengan keras, ahli elit tertinggi berubah menjadi kabut salju. Apa? Dia terbunuh. Semua orang menjadi gila. Mereka tidak berani mempercayainya. Itu adalah ahli elit tertinggi. Dia terbunuh begitu saja-begitu saja. Ini membuat mereka merasa seperti sedang bermimpi. Terutama para pembudidaya yang selamat sebelumnya, semuanya gemetar. Astaga, pemuda ini bahkan lebih menakutkan. Sebelumnya, mereka sudah mengira kalau naga merah itu sangat menakutkan. Mereka tidak menyangka pemuda tampan ini menjadi lebih menakutkan. Dia membunuh seorang ahli elit tertinggi dengan mengangkat tangannya. Berengsek, siapa sebenarnya mereka? Mungkinkah mereka menjadi ahli tertinggi? Untuk sesaat, semua orang gemetar dan terus mundur. Di saat yang sama, mereka semua melihat sosok di lapangan. Sosok ini adalah pakar tertinggi. Wajah ahli tertinggi-tertinggi itu sangat suram. Dia tidak menyangka pemuda ini memiliki kekuatan sebesar itu. Sejujurnya, hanya ahli tertinggi yang bisa membunuh ahli elit tertinggi dalam sekejap. Pihak lain melakukannya, dan jelas dia telah masuk barisan. Namun, dia merasa sulit untuk percaya bahwa pihak lain telah mencapai rana ini pada usia yang begitu muda. Dia tidak tahu. Tapi sekarang, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia harus menyerang dan membunuh pihak lain. Ledakan. Pada saat berikutnya, pakar tertinggi mulai bergerak. Kekuatannya beberapa kali lebih kuat daripada kekuatan seorang ahli elit tertinggi. Oleh karena itu, saat dia muncul, kekosongan di sekitarnya langsung runtuh. Ledakan. Makhluk perkasa tertinggi ini memegang tombak hitam panjang dan menusupnya dengan cepat. Ribuan sinar cahaya ditembakkan berturut-turut, menembus kehampaan dan menuju linsuan. Ledakan. Tubuh linsuan bergoyang dan dia menghindari semua serangan seperti bayangan yang berkedip-kedip. Di langit, lubang hitam muncul satu demi satu, tidak mampu menahan kekuatan ini sama sekali. Sangat menakutkan. Para penggarap yang menyaksikan pertempuran dari jauh terkejut. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli tertinggi-tertinggi, kekuatannya pasti melampaui ahli tertinggi elit. Mungkin tidak ada seorang pun di bawah level ahli tertinggi yang bisa melawannya. 2215 Seperti yang diharapkan dari sosok perkasa tertinggi, kekuatannya pasti melebihi sosok elit perkasa. Mungkin tidak ada seorang pun di bawah level sosok perkasa yang tiada tarannya yang bisa melawannya. Hebat! Anak itu tidak bisa melawan sama sekali. Dia hanya bisa mengelak. Sepertinya dia bukan tandingan sosok perkasa tertinggi. Benar, kali ini ketika aku menangkapnya, aku harus mencabik-cabiknya. Aku akan mencabut uratnya dan mengulitinya hidup-hidup. Aku akan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Aku harus memberitahu dia konsekuensi menyinggung kediaman jenderal. Tawa dingin terdengar. Menurut mereka, pertarungan ini sudah berakhir. Sosok perkasa tertinggi pasti bisa menekan segalanya. Anak itu juga tidak bisa melarikan diri. Di langit, pancaran tombak yang menakutkan bagaikan sungai bintang. Itu sangat mempesona saat mengejar linsuan. Linsuan mendengus dingin. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dan membakar dengan ganas. Dia seperti dewa api saat dia menyerang ke depan. Api neraka menyebar dan melonjak ke depan, bertabrakan dengan cahaya tombak. Suara mendesing. Suara mendesing. Sesaat kemudian, cahaya tombak yang memenuhi langit hancur. Serangan-serangan yang mempesona itu semuanya membara. Berengsek. Bagaimana ini mungkin? Sosok perkasa di puncak berteriak. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Karena dia tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda bisa begitu menakutkan. Tidak heran semua tokoh perkasa itu terbunuh. Sepertinya lawannya memang menakutkan. Memikirkan hal ini, dia tidak berani gegabuh. Dia mencengkeram tombak hitam itu erat-erat dengan kedua tangannya dan aura di tubuhnya meletus lagi. Naga laut. Dengan tusukan tombak, energi melonjak dan meraung. Di sisi lain, Lin Suan mencibir. Dia tidak membuang waktu lagi dengan lawannya. Dia langsung menghunus pedang jurang naga kuno dan dengan cepat menebasnya. Ledakan. Suara getaran logam terdengar. Kekosongan di sekitarnya bergetar. Cahaya tombak yang memenuhi langit terpotong oleh pedang. Tidak hanya itu, retakan yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di tombak hitam itu. Sial, bagaimana ini mungkin? Ekspresi sosok perkasa puncak akhirnya berubah. Matanya dipenuhi ketakutan. Jika pihak lain mampu bersaing dengannya sebelumnya, dia akan terkejut. Tapi sekarang, pihak lain telah menghancurkan semua serangannya dan bahkan menghancurkan senjatanya. Ini bukan sekedar kejutan. Dia tidak berharap pihak lain menjadi begitu kuat. Sial, serang bersama. Saat berikutnya, dia meraung. Dia ingin mengumpulkan semua tokoh perkasa dan menyerang bersama. Dia menyadari bahwa pemuda di depannya itu sangat menakutkan. Namun, begitu aumannya terdengar, cahaya pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan, dan mereka langsung menyelimuti dirinya. Brengsek, blokir untukku. Setelah melihat sinar pedang yang begitu menakutkan, sosok perkasa di puncak ingin melarikan diri. Namun, rute pelariannya telah ditutup, jadi dia hanya bisa melancarkan serangan untuk memblokirnya. Tombak hitam di tangannya seperti sungai hitam, mengalir secara horizontal. Di saat yang sama, lapisan baju besi muncul di tubuhnya, dan tiga perisai hitam muncul di sekelilingnya. Di antara perisai, kilat biru terjalin. Makhluk maha kuasa tertinggi ini masih memiliki harta dharma yang belum ia gunakan. Namun, semuanya sudah terlambat. Cahaya pedang yang deras itu telah menebas. Dentang. Pedangki menebas tombak hitam itu. Tombak hitam, yang awalnya penuh retakan, hancur berkeping-keping. Peng. Pedangki lainnya menghantam perisai hitam dan membelah petirnya. Di antara mereka, dua perisai dikirim terbang, dan salah satu perisai terbelah menjadi dua. Engah. Dalam sekejap, pertahanan yang diciptakan oleh yang maha kuasa tertinggi telah hilang, hanya menyisakan baju besi di tubuhnya. Namun, baju besinya tidak dapat menahan pedangki yang begitu menakutkan dan segera menyerah. Engah. Makhluk maha kuasa tertinggi memuntahkan darah. Tulang rusuk yang tak terhitung jumlahnya patah, dan organ dalamnya rusak. Dia terus mundur, tubuhnya berlumuran darah. Namun, Lin Suan tidak berniat membiarkannya pergi. Segel setan. Dengan satu gerakan pamungkas, pedangki yang menakutkan merobek langit dan bumi dan langsung menyelimuti makhluk maha kuasa. Tokoh perkasa lainnya yang ingin maju ke depan semuanya tercengang. Mereka berhenti dan melihat ke depan dengan heran. Itu karena pedangki di depan mereka terlalu menakutkan. Ketika pedangki menghilang, mereka semua berteriak ngeri. Itu karena yang maha kuasa tertinggi telah terbunuh. Sialan, bagaimana mungkin? Orang-orang itu gila. Itu adalah puncak yang maha kuasa. Benar sekali, dialah yang paling kuat di antara mereka. Meski begitu, dia tetap terbunuh. Kekuatan pihak lain telah melampaui imajinasi mereka. Sialan, cepat beritahu mereka. Ada seorang ahli yang menyerang. Pada saat yang sama, aktifkan formasi susunan. Seorang lelaki tua berteriak kaget, wajahnya penuh ketakutan. Dia tahu bahwa situasi saat ini masih di luar kemampuan mereka. Mereka sama sekali bukan tandingan pihak lain. Mereka harus mengaktifkan formasi susunan dan membiarkan makhluk maha kuasa yang tak tertandingi menyerang untuk menekan pihak lain. Ledakan, 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 sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyala di sekitarnya, dan formasi susunan dengan cepat terbentuk. Formasi susunan pertahanan yang seperti kura-kura hitam sepenuhnya menyelimuti sekeliling. Melihat pembentukan barisan pertahanan kura-kura hitam, sosok perkasa dari kediaman jenderal menghela nafas lega. Mereka memandang ke depan dengan sedikit keganasan di mata mereka. Bocah sialan, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Dengan formasi susunan pertahanan, mereka mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Setidaknya formasi susunannya sangat menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, dia tidak akan bisa menerobos untuk sementara waktu. Selain itu, selain formasi susunan pertahanan, mereka juga memiliki formasi susunan ofensif yang sangat menakutkan. Sekarang, mereka harus mengaktifkan formasi susunan ofensif untuk membunuh pihak lain. Berdengung Saat formasi susunan diaktifkan, lima atau enam tuan muda kediaman jenderal yang lumpuh juga dibungkus oleh formasi susunan dan dikirim ke sisi para bangsawan dengan aman. Lin Suan menyipitkan matanya saat melihat itu. Namun, dia tidak menghentikan mereka. Saat berikutnya, dia melihat ke langit dan sosok perkasa dan mencibir. Mengapa? Apakah menurut Anda Anda aman dengan formasi susunan? Menurutku, kamu tetap tidak bisa lepas dari kematian. Huff, hentikan omong kosong itu. Mati. Di sisi lain, sosok perkasa itu meraung dengan marah saat mereka mengaktifkan formasi susunan. Formasi aray ofensif dengan cepat terbentuk, tetapi menghilang ketika baru setengah terbentuk. Energi di sekitarnya surut seperti air pasang. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang telah terjadi? Semua tokoh perkasa tercengang. Mengapa formasi susunan ofensif mereka menghilang? Ini tidak seharusnya terjadi. Wajah orang-orang ini terlihat kosong. Banyak dari mereka dengan cepat melakukan segel tangan, ingin mengaktifkannya kembali. Namun, mereka tidak berhasil sama sekali. Sialan, apa yang terjadi? Orang-orang ini hampir tercengang, dan wajah mereka sangat gelap. Namun, itu bukanlah hal yang paling membuat putus asa. Pada saat berikutnya, mereka mengalami keputus asaan yang sebenarnya. Itu karena sosok linsuan dan naga merah melintas dan langsung memasuki formasi susunan. Berengsek, bagaimana kamu bisa masuk? Orang-orang ini berteriak dengan ganas, wajah mereka penuh ketakutan. Itu adalah formasi susunan pertahanan kura-kura hitam, yang dapat memblokir semua pembangkit tenaga listrik di luar. Namun, mereka berdua masuk dalam sekejap. Bagaimana mereka memecahkan formasi susunan? Sosok perkasa menelan air liur mereka dan memandang linsuan dan naga merah seolah-olah mereka telah melihat setan. Mereka sangat ketakutan. Saat berikutnya, kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka berbalik untuk melarikan diri. 2216. Lelucon yang luar biasa. Pihak lain telah mengabaikan formasi pertahanan kura-kura hitam. Dengan kekuatan tempur pihak lain, akan sangat mudah baginya untuk membunuh mereka. Berlari. Orang-orang ini berteriak dan berlari ke segala arah. Lebih banyak orang melarikan diri ke dalam rumah jenderal. Itu karena pembangkit tenaga listrik mereka yang sebenarnya ada di sana. Kamu ingin lari? Lin Suan mencibir. Formasi pedang pembunuh iblis dengan cepat terbentuk di bawah kakinya, dan garis-garis pedangki berwarna merah darah melonjak ke langit. Ledakan. Ledakan. Of. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat dikirim terbang oleh pedangki, dan mereka memuntahkan banyak darah. Adapun yang lebih lemah, mereka langsung tertusuk oleh pedangki. Darah berceceran di udara, mewarnai rumah jenderal menjadi merah. Berengsek. Pada saat ini, suara yang sangat marah terdengar. Itu secara langsung menghancurkan kekosongan dan memblokir semua pedangki. Suara ini terlalu menakutkan. Itu beberapa kali lebih menakutkan daripada kekuatan besar sebelumnya. Mendengar suara ini, Lin Suan tercengang. Para raja dari Istana Jenderal sangat gembira. Pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya ada di sini. Kami terselamatkan. Orang-orang ini bersorak liar. Benar sekali, itu memang pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Aura menakutkan itu menghancurkan sembilan langit. Sesosok turun dari langit seperti Raja Abadi, menekan sebagian dunia. Begitu dia muncul, dia menamparkan telapak tangan besar dan mengirim semua pedangki berwarna merah darah terbang. Segera, langit menjadi cerah kembali. Pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Dia tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia berdiri dalam kehampaan dan melihat ke depan. Orang di depan tampak berusia tiga puluhan. Wajahnya muram, dan tatapannya serius. Tubuhnya memancarkan aura menakutkan seolah-olah dia telah menyatu dengan seluruh dunia. Aura ini membuat hati seseorang bergetar. Memang benar, itu adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Lin Suan dan naga merah juga memiliki ekspresi serius. Pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya telah melampaui pembangkit tenaga listrik teratas dan telah memasuki ranah Raja Bintang Delapan. Bisa dikatakan sangat menakutkan. Raja Bintang Delapan bisa menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Namun, jika dipecah, ada empat tahap kecil di alam Raja Bintang Delapan. Tahap awal, tahap pertengahan, tahap akhir, dan tahap puncak. Pembangkit tenaga listrik tiada taraf di depan mereka berada pada tahap awal Bintang Delapan. Namun, ini juga sangat menakutkan. Dia bisa menekan pembangkit tenaga listrik papan atas dengan mengangkat tangannya. Apakah kalian berdua yang menyebabkan masalah di rumah jenderal? Membunuh banyak seniman bela diri dari rumah jenderal. Yang maha kuasa yang tak tertandingi berkata dengan dingin sambil menatap dingin ke arah linsuan dan naga merah. Itu benar, itu adalah kami. Naga merah mencibir. Apa, Anda pikir Anda bisa menakuti kami hanya karena Anda adalah maha kuasa yang tiada taranya? Izinkan saya memberitahu Anda, tidak sesederhana itu. Hari ini, semuanya memberi jalan untukku. Kami akan mengambil alih kediaman jenderal. Mendengar kata-kata arogan ini, kelopak mata semua orang bergerak-gerak hebat. Wajah maha kuasa yang tak tertandingi itu juga berubah suram, dan niat membunuh yang sangat dingin muncul dari matanya. Suhu di sekitar turun tajam, dan semua orang menelan ludahnya. Mereka tahu bahwa badai akan datang. Berani berperilaku kejam di hadapan yang maha kuasa yang tiada taranya pasti mendekati kematian. Benar saja, yang maha kuasa yang tiada taranya sangat marah. Dia berkata dengan dingin. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan nyala api ungu yang menakutkan menyembur keluar, langsung menyelimuti separuh langit. Suhu yang mengerikan membakar dengan ganas, dan menyerang Lin Suan dan naga merah. Aura apinya sangat menakutkan, dan energi ini membuat Lin Suan dan naga merah mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan dari yang maha kuasa yang tiada taranya, dia memang menakutkan. Meski kaget, dia tidak takut. Lin Suan meraung panjang. Secara kebetulan, saya baru saja membuat terobosan, dan saya belum bertarung dengan yang maha kuasa yang tiada taranya. Hari ini, aku akan menggunakanmu sebagai persembahan pedangku. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pedang jurang naga kuno dengan suara dentang. Dengan tebasan pedang, pancaran pedang dingin yang menggigit merobek langit dan bumi, dan menebas ke depan. Apa, dia akan menyerang yang maha kuasa yang tiada taranya? Bocah ini gila. Semua orang melihat pemandangan ini dengan mulut ternganga, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Itu adalah yang maha kuasa yang tak tertandingi, seorang ahli sejati yang bisa menekan yang maha kuasa dengan mengangkat tangannya. Sangat menakutkan. Bocah di depan mereka ini benar-benar berani menyerang keberadaan seperti itu. Huh, dia mendekati kematian. Tunggu saja, dia akan segera dibunuh. Tentu saja, tidak ada yang berani memprovokasi yang maha kuasa yang tiada taranya. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Tawa dingin terdengar, orang-orang dari kediaman jenderal tidak percaya bahwa Lin Suan dapat bersaing dengan yang maha kuasa yang tiada taranya. Di sisi lain, naga merah sedang melayang di langit. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah. Sekelompok idiot, apa yang kamu tahu? Anda pasti akan terkejut hingga rahang Anda ternganga. Memang benar, begitu dia selesai berbicara, serangkaian seruan terdengar dari kediaman jenderal. Itu karena di langit, pancaran pedang dingin yang menggigit menembus api ungu, membentuk ruang hampa. Apa, apinya terkoyak? Itu tidak mungkin. Itu adalah serangan dari yang maha kuasa yang tiada taranya. Bagaimana mungkin dia bisa menentangnya? Orang-orang dari kediaman jenderal menjadi gila. Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka ketahui. Yang maha kuasa yang tak tertandingi itu juga tercengang. Dia tidak menyangka Lin Suan bisa merobek api ungunya. Namun segera, wajahnya berubah suram, dan niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya, dan menyapu langit dan bumi. Ledakan. Api ungu di langit melonjak dan berubah menjadi niat membunuh yang mengerikan yang melonjak di langit, mencoba menghancurkan Lin Suan. Tidak hanya itu, api ungu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit, membentuk rune misterius yang membawa niat membunuh yang mengerikan saat berkedip-kedip di langit. Itu adalah kekuatan super yang menakutkan. Ditambah dengan kekuatan api ungu, pasti bisa membunuh segalanya. Dia tidak percaya bahwa Lin Suan bisa menentangnya. Dia tahu bahwa Lin Suan adalah seorang jenius muda, tapi terus kenapa? Tidak peduli betapa berbakatnya dia, dia masih terlalu muda. Fondasinya terlalu lemah. Tidak mungkin Lin Suan bisa melawan seorang ahli yang telah hidup selama ribuan tahun. Tapi kali ini, yang maha kuasa yang tiada taranya salah. Itu karena dia tidak tahu bahwa meskipun Lin Suan masih muda, kartu truf di tangannya sangat menakutkan. Salah satu dari mereka akan mampu mengejutkan dunia. Berdengung. Memang benar, ketika dia melihat tanda ungu misterius berkedip-kedip di langit, ekspresi Lin Suan berubah serius. Namun, dia tidak bergerak. Dia berhenti bergerak, dan tubuhnya mengeluarkan aura pedang yang menakutkan. Pedang penghancur surga yang kacau. Dia mengayunkan pedang kuno sumber naga, dan aura pedang kacau yang menakutkan melonjak, melintasi langit. Setiap sinar sangat tajam, ledakan, ledakan, ledakan. Begitu pancaran pedang muncul, langit dan bumi kehilangan warnanya. Para seniman bela diri di kediaman jenderal juga ketakutan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, tanda api ungu berkedip-kedip, bertabrakan dengan aura pedang di langit. Setiap kali, mereka akan ditembus. Namun, rune ungu itu bukanlah kekuatan super biasa. Energi mengerikan juga berasal dari aura pedang teratai yang kacau. Keduanya bentrok di langit, dan keduanya berimbang. Gambaran. Bagaimana mungkin? Apakah anak itu juga seorang maha kuasa yang tiada taranya? Semua orang menjadi gila. Apa yang baru saja mereka lihat? Seorang anak muda benar-benar bertarung melawan yang maha kuasa yang tiada taranya yang telah hidup imbang selama ribuan tahun. Astaga, jika ini menyebar, pasti akan mengejutkan dunia. 2217 Siapa anak ini? Apakah dia benar-benar masih remaja? Atau apakah dia monster tua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Mereka lebih bersedia mempercayai yang terakhir. Teratai es neraka. Pada saat itu, Lin Suan mengayunkan pedangnya, dan teratai biru es neraka dengan cepat terbentuk dan melayang di langit. Kekuatan es dan api yang mengerikan menyatu, menghancurkan semua tanda ungu di langit. Sial, anak ini sebenarnya lebih unggul. Melihat pemandangan ini, semua orang semakin terkejut. Ketika yang maha kuasa yang tak tertandingi melihat bahwa lawannya benar-benar telah menekannya, wajahnya menjadi sangat muram. Jejak kemarahan muncul di matanya. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya. Berdengung. Aura ungu yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan memadat di atas kepalanya. Sebuah pagoda kuno yang tak tertandingi terbentuk di atasnya, memancarkan aura misterius. Itu dikelilingi oleh Rune, dan begitu muncul, itu menghancurkan kehampaan seperti gunung. Sangat menakutkan. Pagoda Empat Simbol. Ini benar-benar harta karun. Melihat pemandangan ini, penduduk kediaman jenderal berseru. Lalu, mereka semua bersorak. Ini adalah harta karun tingkat bumi tingkat atas. Anak ini pasti sudah mati. Benar sekali, pagoda empat simbol sangat kuat dan sulit untuk disempurnakan. Itu adalah harta karun tingkat bumi tingkat atas. Berdengung. Pada saat berikutnya, yang maha kuasa yang tak tertandingi mengaktifkan pagoda empat simbol, dan empat jenis kekuatan berbeda melonjak. Kekuatannya terlalu menakutkan dan tidak bisa dihancurkan. Itu akan menghancurkan langit dan bumi. Itu terlalu menakutkan. Tak seorang pun di bawah yang maha kuasa yang tiada tarannya dapat menghalanginya. Lin Suan juga merasakan tekanan, tapi dia tidak takut. Jadi bagaimana jika itu adalah harta karun tingkat atas? Saya memiliki pedang harta karun tingkat surga. Oleh karena itu, saat berikutnya, dia mengambil langkah ke depan, dan matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Niat pedang yang lebih menakutkan keluar dari tubuhnya. Segel setan. Dengan ayunan pedangnya, cahaya pedang yang menakutkan merobek langit dan bumi dan bertabrakan dengan empat jenis energi. Ledakan. Ledakan. Kekosongan itu langsung meledak, dan energi mengerikan menyapu ke segala arah. Tanah dan pegunungan di sekitarnya dengan cepat hancur, dan para raja terus mundur. Di bawah, kediaman jenderal bergetar, namun pada saat ini, susunan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyelimuti kediaman jenderal. Hal ini mencegah risiko kehancuran. Jelas sekali, selain susunan terluar yang dihancurkan oleh naga merah, formasi susunan lain di kedalaman kediaman jenderal masih ada. Terlebih lagi, kekuatannya sangat menakutkan. Ia mampu memblokir energi kekerasan. Ledakan. Empat jenis energi yang menakutkan terpecah. Cahaya pedang yang menakutkan menebas ke depan, hampir mengenai makhluk maha kuasa yang tiada taranya. Untungnya, yang maha kuasa yang tiada taranya menghindar dengan cepat. Namun, dia mundur ke samping dengan ekspresi bingung. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Brengsek! Bagaimana ini bisa terjadi? Ilmu pedang macam apa yang dia gunakan? Yang maha kuasa yang tiada taranya benar-benar tercengang. Dia, seorang maha kuasa yang bermartabat dan tak tertandingi, sebenarnya telah direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan oleh seorang bocah nakal. Sejujurnya, dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Bocah! Kamu berhasil membuatku marah. Makhluk kuat itu berteriak dengan dingin. Matanya dipenuhi cahaya dingin. Aku akan memberitahumu kekuatan sebenarnya dari makhluk yang kuat. Ledakan! Pada saat berikutnya, pagoda empat simbol di atas kepalanya memancarkan cahaya menyelaukan sebelum menyatu ke dalam tubuhnya. Weng! Keduanya bergabung menjadi satu, menjadi satu. Kilau logam muncul di tubuh yang maha kuasa yang tiada taranya. Aura menakutkannya tiba-tiba melonjak, dan kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya. Bocah! Hati-hati! Dia benar-benar menyatu dengan hartaki di tangannya. Di sampingnya, ekspresi naga merah tampak serius saat dia dengan cepat mengingatkan. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka maha kuasa yang tiada taraf ini mampu berkultivasi hingga tingkat seperti itu. Dan dari kelihatannya, pihak lain benar-benar marah. Namun, lalu kenapa? Dia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, dia tidak lagi takut pada makhluk maha kuasa bintang delapan tahap awal. Ledakan! Mati! Bocah! Yang maha kuasa yang tak tertandingi itu menyerang lagi. Dia melambaikan telapak tangannya, dan energi mengerikan melonjak, menyebabkan kekosongan itu meledak seketika. Telapak tangan itu mengandung energi mengerikan dari pagoda empat simbol. Itu berubah menjadi seekor naga yang mengaum di kehampaan. Lin Suan dengan cepat mengacungkan pedang jurang naga kuno untuk menghadapinya. Garis-garis pedang ki menyapu langit seperti kilat dan bertabrakan dengan tinju pihak lain. Ledakan! 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 Ada semburan cahaya yang menyilaukan, dan seluruh langit dipenuhi dengan suara dentang. Bang! 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 Keduanya saling bertukar pukulan, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Namun, setelah lebih dari sepuluh pertukaran, makhluk kuat itu berteriak kesakitan. Alasannya adalah karena tinjunya langsung terbelah. Beberapa retakan muncul di sana. Bahkan tulangnya terlihat, dan darah langsung mewarnai kekosongan itu menjadi merah. Brengsek! Bagaimana mungkin? Ekspresi makhluk kuat itu sangat jelek. Di kejauhan, orang-orang dari kediaman jenderal tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka bahkan tidak percaya. Bocah sialan, siapa sebenarnya kamu? Mata makhluk kuat itu seperti kilat saat dia menatap linsuan. Dia terlalu kaget. Kita harus tahu bahwa dia adalah makhluk yang kuat, dan tubuhnya sangat kuat. Serangan biasa tidak bisa menembus pertahanannya sama sekali. Terlebih lagi, sekarang dia telah bergabung dengan pagoda empat simbol, pertahanannya telah meningkat pesat. Bahkan makhluk kuat dengan level yang sama akan kesulitan untuk melukainya. Namun, setelah bertukar lusinan pukulan dengan pihak lain, pihak lain benar-benar menghancurkan tinjunya. Itu terlalu sulit dipercaya. Dia tidak tahu bahwa pedang jurang naga kuno di tangan linsuan adalah pedang harta karun tingkat surga. Selain itu, jiwa pedang naga besar linsuan memiliki kekuatan serangan yang menakutkan. Kekuatan serangan semacam itu jelas di luar imajinasi makhluk kuat. Nah, tahukah kamu bahwa ini adalah kediaman Jendral Suanying? Jendral Suanying adalah adik dari Permaisuri saat ini. Dia adalah paman dari Putra Mahkota saat ini. Jika Anda menyinggung orang seperti itu, Anda tidak akan pernah memiliki pijakan di dinasti Tai. Jika kamu pergi sekarang, aku bisa membiarkan masa lalu-berlalu. Jika tidak, yang menanti Anda adalah Jalan Buntu. Mengapa? Anda tidak bisa mengalahkan saya, jadi sekarang Anda ingin menggunakan nama Permaisuri dan Putra Mahkota untuk menekan saya. Namun sayang sekali judul-judul ini tidak berguna bagi saya. Hari ini, saya di sini untuk mengambil alih kediaman Jendral Suanying. Jadi, cepatlah berlutut di kehampaan untuk menyambutku. Kalau tidak, jika kamu membuatku marah, jangan salahkan aku karena memulai pembantaian. Darah menodai kediaman Jendral. Setelah mendengar kata-kata Lin Suan, pikiran orang-orang ini menjadi kosong. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia benar-benar akan melawan kediaman Jendral sampai akhir? Memikirkan hal ini, makhluk kuat di belakang mereka tidak dapat menahan diri lagi. Mereka berkata, Tetua, mari kita serang bersama-sama dan bunuh anak ini. Meski dia kuat, kami hanya berdua. Saya tidak percaya dia bisa melawan begitu banyak dari kita. Ia itu betul. Bunuh dia. Makhluk kuat lainnya juga berteriak dengan marah. Itu karena mereka terlalu dirugikan sebelumnya. Mereka ditakuti oleh seorang pria muda. Jika hal ini tersiar, bagaimana mereka bisa hidup di masa depan? Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menyingkirkan anak tersebut. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya sendirian, mereka akan bergabung dan membunuhnya bersama. Hari ini tanggal 1 bulan Juni. Ini akhirnya hari liburku. Semuanya, tolong pilih saya sebagai hadiah liburan. 2218. Mereka memutuskan untuk menyingkirkan anak itu. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya sendirian, mereka akan bekerja sama untuk membunuhnya. Menyerang. Mata sosok perkasa yang tak tertandingi itu berkedip-kedip. Dia tidak menolak. Anak di depannya itu terlalu aneh. Di sebelahnya ada seekor ular. Dia tidak tahu seberapa kuatnya. Dia harus segera menyingkirkan pihak lain. Jika tidak, semakin lama hal ini berlangsung, kediaman sang jenderal akan semakin kehilangan muka. Pergilah ke neraka, nak. Di belakangnya, sosok perkasa juga kaget saat mendengar itu. Mereka bukan tandingan pihak lain dalam pertarungan 1 lawan 1. Tapi sekarang, dengan sekelompok orang yang menyerang bersama, mereka pasti akan membunuh pihak lain. Ledakan. Di antara mereka, 3 tokoh perkasa bergabung dan menyerang Lin Suan. 5 tokoh elit perkasa bergabung dan menyerang Naga Merah. Kekosongan itu langsung hancur, dan energi mengerikan melonjak. Apa? Kamu ingin pertarungan tim? Apakah menurutmu Benhuang takut padamu? Naga Merah meraung. Dia telah pulih ke alam sosok perkasa dan bisa menggunakan kekuatan suci ras naga. Mengapa dia takut pada tokoh-tokoh elit perkasa ini? Pada saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba membesar dan berubah menjadi naga dewa yang panjangnya seribu kaki. Kemudian, ekor naganya berguling ke depan seperti sungai dan meledak di depannya. Ledakan. Tokoh-tokoh elit perkasa itu memuntahkan darah dan dikirim terbang. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Brengsek. Seekor naga. Dia seekor naga. Tokoh elit perkasa itu dipenuhi rasa takut. Mereka awalnya mengira pihak lain adalah ular atau loah. Tapi sekarang, sepertinya mereka salah total. Namun, beberapa orang menggelengkan kepala. Mustahil. Bagaimana mungkin ada naga sungguhan? Paling-paling, dia memiliki garis keturunan ras naga. Mungkin dia naga banjir. Legenda mengatakan bahwa naga banjir sungguhan penuh dengan harta karun. Tangkap dia. Tarik keluar tendonnya. Minumlah darahnya. Makan dagingnya. Itu akan membantu kita menerobos. Sosok elit perkasa itu menatap naga merah dengan mata merah seolah-olah mereka telah mendengar sebuah harta karun. Mereka mengira itu adalah naga banjir. Jika mereka tahu bahwa naga merah adalah naga sungguhan, mereka mungkin akan menjadi gila. Apa? Beraninya kamu punya rencana padaku? Kau mendekati kematian. Naga merah juga sangat marah. Orang-orang ini ingin memakan dagingku dan meminum darahku. Betapa cerobohnya. Saat berikutnya, dia mencibir. Biarkan Benhuang mengantarmu terlebih dahulu. Segera, naga merah itu memuntahkan api naga dan mengacungkan cakarnya untuk menyerang. Di sisi lain, tiga yang maha kuasa juga menyerang ke arah Lin Suan. Ketika mereka bertiga bergabung, kekuatan mereka sangat menakutkan. Terlebih lagi, ada sosok maha kuasa yang tiada taranya di sisinya yang sedang mengamati mereka dengan iri. Dia siap menyerang kapan saja. Dapat dikatakan bahwa situasi Lin Suan saat ini bahkan lebih berbahaya daripada situasi naga merah. Weng! Lin Suan tidak berani ceroboh. Dia segera memanggil domain pedang naga untuk menutupi sekeliling. Pedang Ki yang mengerikan saling bersilangan, membentuk layar cahaya yang melindunginya. Pada saat yang sama, tubuhnya bergoyang dan dia langsung menghindari serangan dari tiga yang maha kuasa. Tiga pembangkit tenaga listrik puncak meleset dari target mereka, tetapi mereka tidak menyerah. Sebaliknya, mereka mencibir. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri. Hari ini adalah hari kematianmu. Saat mereka berbicara, mereka menyerang dengan lebih ganas. Di langit, satu demi satu bayangan terkoyak saat energi mengerikan meledak ke segala arah. Namun, pada saat ini, domain pedang naga Lin Suan juga diaktifkan. Pedang Ki yang mengerikan muncul di langit, berubah menjadi hantu Raja Wali Surgawi, Ki Lin, Naga Sejati, Phoenix, dan binatang dewa lainnya. Kekuatan mengerikan itu membuat hati para yang maha kuasa ini bergetar. Akibatnya, para maha kuasa tertinggi ini tidak punya pilihan selain mengaktifkan domain Raja mereka untuk melawan. Sialan, bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Melihat adegan ini, tiga yang maha kuasa memiliki keinginan untuk mengutuk. Pada saat ini, yang maha kuasa yang tak tertandingi juga mulai bergerak. Awalnya, dia merasa jijik di kepung. Bagaimanapun, dia memiliki status yang mulia. Tapi sekarang, melihat bahwa tiga yang maha kuasa bahkan tidak bisa mengalahkan pihak lain, dia sangat marah. Wajah yang maha kuasa yang tiada taraf tampak muram. Saat berikutnya, dia dengan tegas mengambil tindakan. Serangan yang maha kuasa yang tiada taranya sangat meningkatkan tekanan pada Lin Suan. Untuk sesaat, dia dikelilingi oleh bahaya dan hampir terkena serangan telapak tangan. Untung saja dia cukup cepat dan hanya terserempet angin palem. Meski begitu, dia tetap terpaksa mundur, darah di tubuhnya bergejolak. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pada titik ini, jiwa pedang naga besar Lin Suan mulai beredar dengan liar. Pada saat yang sama, energi mengerikan muncul di tubuhnya. Segel Setan. Lagu Pertempuran. Lin Suan tiba-tiba melepaskan dua serangan kuat terhadap yang maha kuasa yang tiada taranya. Ledakan. Yang maha kuasa yang tiada taranya dikirim terbang. Pada saat yang sama, dia menyerang tiga yang maha kuasa. Ledakan. 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 Domain pedang naga benar-benar meletus, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya turun, memaksa tiga yang maha kuasa untuk berpisah. Pada saat ini, Lin Suan melambaikan tangannya, dan es dewa laut yang tak terhitung jumlahnya meletus, membentuk dunia es yang menakutkan yang menyelimuti dua yang maha kuasa. Hanya yang terakhir yang tersisa. Pergi ke neraka. Jiwa pedang naga besar di tubuh Lin Suan meletus, dan pedang kuno sumber naga tanpa ampun menebas. Serangan ini sangat mengerikan. Bahkan para yang maha kuasa pun akan merasa kulit kepala mereka mati rasa jika mereka melihatnya, apalagi para yang maha kuasa. Oleh karena itu, sosok perkasa tertinggi ini menjerit saat dia terbelah menjadi dua. Armor di tubuhnya juga terbelah oleh pedang. Ledakan. Ledakan. Di sisi lain, dua yang maha kuasa menerobos dinding es dan menyerbu keluar. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang. Karena rekan mereka telah dibunuh oleh pihak lain. Seketika, mereka begitu ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Berdengung. Namun, pada saat ini, cahaya kemasan tiba-tiba menembus jiwa mereka, dan mereka sepertinya telah kehilangan kendali atas jiwa mereka dan menjadi linglung sesaat. Uff. Ketika mereka pulih, dua kepala sudah terbang ke udara. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Para yang maha kuasa yang menyaksikan pertempuran dari jauh semuanya ketakutan ketika melihat pemandangan ini. Tiga yang maha kuasa terbunuh begitu saja. Anak ini terlalu menakutkan. Tidak hanya dia kuat, tapi dia juga memiliki pengalaman bertempur yang kaya. Dapat dikatakan bahwa dia jauh melampaui imajinasi mereka. Mungkin tak seorang pun di bawah yang maha kuasa yang bisa menandingi anak ini. Mereka ketakutan dan tidak berani menyerangnya lagi. Namun, pada saat ini, yang maha kuasa menyerang lagi. Sebelumnya, dia dikirim terbang oleh dua pedangki dan terluka. Namun, bagaimanapun juga, dia tetaplah seorang yang maha kuasa. Meskipun kedua pedangki telah melukainya, itu tidak berakibat fatal. Oleh karena itu, dia menagih lagi. Pertempuran kembali terjadi. Di sisi lain, naga merah juga telah membunuh lima elit yang maha kuasa. Namun, pada saat ini, yang maha kuasa lainnya menyerang dari bawah. Saat dia bertarung dengan naga merah, langit runtuh dan bumi retak. Meskipun naga merah baru saja memasuki alam maha kuasa seperti Lin Suan, dia adalah seekor naga dan memiliki kekuatan ilahi besar dari ras naga. Oleh karena itu, dia setara dengan yang maha kuasa untuk sementara waktu. Berdengung. Pada saat ini, yang maha kuasa yang bertarung dengan Lin Suan, Raja Empat Simbol, meraum dengan marah. Tubuhnya memancarkan cahaya yang sangat menakutkan, disertai dengan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang turun di sekelilingnya. Empat simbol guntur ilahi. Petir yang mengerikan melintas di udara dan meledak ke arah Lin Suan. 2.219 Petir ini terlalu menakutkan, tidak hanya mengandung kekuatan yang maha kuasa yang tiada taraf, tetapi juga mengandung kekuatan pagoda Empat Simbol. Keduanya digabungkan menjadi satu, membentuk serangan yang mengerikan. Lin Suan secara alami merasa terancam. Dia langsung mengaktifkan ice shield, dan patung ice goddess yang menakutkan terbentuk. Sayapnya yang besar menyelimuti dirinya. Pada saat yang sama, domain pedang naga dengan cepat menyusut, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, membentuk dunia pedang dao. Ledakan. 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 Petir yang memenuhi langit meledak ke patung Dewi Es, menghasilkan suara yang keras. Kemudian, patung Dewi Es ditembus. Ledakan. Ledakan. Aura sedingin es yang menakutkan menyebabkan energi petir mereduk. Bahkan, banyak di antaranya yang dibekukan. Namun, petir ilahi empat simbol masih melewati aura dingin dan menyerang Lin Suan lagi. Dentang. Pedang ki di sekitar Lin Suan sangat tajam. Itu menghancurkan semua petir, dan tidak ada satupun yang bisa mendekatinya. Melihat pemandangan ini, para raja dari kediaman jenderal semuanya tercengang. Kulit kepala mereka mati rasa. Meskipun mereka tahu bahwa pihak lain sangat kuat, mereka tidak berharap dia menjadi begitu kuat. Ini jauh melampaui imajinasi mereka. Pihak lain hanyalah seorang pemuda berusia 20-an, tetapi dia sebenarnya memiliki kekuatan pertempuran yang maha kuasa yang tiada taranya. Itu terlalu mengejutkan. Membunuh. Cepat dan bunuh. Bentuk formasi, bekerja sama dengan formasi pembunuhan, dan serang. Bunuh dia untukku. Yang maha kuasa yang tiada taranya di depan meraung. Membunuh. Segera, raja yang maha kuasa dari istana jenderal bergegas mendekat. Beberapa dari mereka bergabung, beberapa membentuk formasi, dan beberapa secara langsung mengendalikan formasi pembunuhan untuk menyerang linsuan. Ledakan. 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 Energi yang mengerikan meledak, tetapi hasilnya membuat mereka sangat terkejut. Ini karena pemuda di depan mereka sangat kuat. Itu benar-benar di luar imajinasi mereka. Pedang biasa ki dari pihak lain seperti bima sakti, menghancurkan lingkungan sekitar dan menghancurkan semua serangan mereka. Bagaimana dia menjadi manusia? Dia seperti dewa pedang yang turun ke dunia fana. Uff. Seorang elit yang maha kuasa memegang pedang panjang dan menyerang dengan bantuan formasi. Namun, dia langsung dipotong menjadi dua oleh pedang ki pihak lain. Darah berceceran, mewarnai kekosongan menjadi merah. Brengsek. Dia terlalu kuat. Yang lainnya pucat dan gemetar. Ledakan. Suara menggemparkan lainnya terdengar. Empat pusat kekuatan elit telah bergabung untuk membentuk formasi pembunuhan. Mereka turun dari langit, ingin menyelimutinya. Formasi pembunuhan ini sangat menakutkan. Itu membawa aura pembunuhan mengejutkan yang menembus kehampaan. Namun, itu tetap saja sia-sia. Setelah ditebas oleh pedang pihak lain, itu berubah menjadi energi spiritual yang memenuhi udara dan tersebar ke segala arah. Adapun empat elit yang maha kuasa, mereka memuntahkan darah dan terbang mundur. Sialan, tidak mungkin. Siapa kamu? Siapa kamu? Orang-orang ini gila, berteriak tanpa henti. Mereka tidak percaya bahwa seorang pemuda bisa sekuat itu. Siapa saya? Menurutmu aku ini siapa? Lin Suan mencibir. Sementara itu, semakin banyak orang melihat, mereka semakin terkejut. Sial, mungkinkah itu seseorang dari klan perang? Setelah memikirkannya, mereka menyadari bahwa hanya warrace legendaris yang bisa menghasilkan seorang jenius muda. Selain itu, mustahil bagi orang lain untuk melakukannya. Namun, mengapa Betelrace ingin mengambil tindakan terhadap General Manor mereka? Seharusnya tidak demikian. Jadi, dia seharusnya bukan seseorang dari klan perang. Namun, jika bukan perlombaan perang, lalu siapa lagi? Pemuda mana yang begitu menentang surga? Mereka benar-benar tidak dapat memahaminya. Namun, Lin Suan mencibir. Kenapa kamu tidak mengenaliku? General Manor Anda mengirim begitu banyak yang maha kuasa untuk memburu saya, dan sekarang Anda tidak mengenali saya. Apa, memburumu? Yang maha kuasa ini tercengang, dan kemudian ekspresi mereka berubah drastis. Sial, mungkinkah itu kamu? Mereka sangat terkejut karena memikirkan seseorang. Raja Iblis Muda, orang yang dicari oleh dinasti Taiyi, orang yang membunuh Raja Singa Emas. Memikirkan hal ini, mereka menyadari. Mungkin hanya Raja Iblis seperti itu yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Pihak lain bahkan bisa membunuh seorang jenius klan perang yang tiada taranya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya dia. Namun, bukankah anak ini sedang diburu? Kenapa dia muncul di sini? Dan dia ingin menimbulkan masalah di General Manor mereka. Mungkinkah anak ini ingin membalas dendam? Sepertinya Anda sudah mengenali siapa saya. Karena kamu tahu siapa aku, maka kamu harus tahu apa yang akan terjadi padamu. Dengan patu berlutut di tanah dan menyerah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membante General Manor. Apa? Kamu benar-benar menekan General Manor? Mendengar ini, orang-orang ini merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es, dan tubuh mereka mulai gemetar. Mereka tidak menyangka pihak lain akan begitu sombong. Itu adalah General Manor. Istana General Suan Ying tidak kalah dengan Istana Raja. Namun, kini, seorang pemuda datang mengetuk pintu mereka dan mengancam akan menekan mereka. Jika berita ini menyebar, bagaimana General Manor bisa bertahan di masa depan. Namun, pihak lain terlalu kuat. Bahkan yang maha kuasa yang tiada taranya tidak dapat membunuhnya. Dia benar-benar seorang iblis pembunuh. Oleh karena itu, mereka benar-benar tidak dapat melakukan apapun padanya untuk saat ini. Mungkinkah General Manor benar-benar akan ditindas? Ah! Berengsek! Mustahil! Bunuh dia untukku! Seseorang meraung dengan marah, dan tubuhnya memancarkan cahaya yang menakutkan. King Domains melonjak ke langit dan menyelimuti sekeliling. Pada saat itu, lebih dari 10 Domain Raja berkedip-kedip di langit, dan langit dipenuhi cahaya, menutup seluruh ruang. Gunakan Domain Raja Anda, gunakan basis kultivasi Anda untuk menekannya. Meskipun kekuatan tempurnya sangat kuat, basis budidayanya tidak tinggi. Domain Raja dengan ganas menyerang Lin Suan. Faktanya, yang maha kuasa yang tak tertandingi juga mengaktifkan Domain Raja dan terbang dengan cepat. Lin Suan mencibir, tubuhnya berkedip-kedip, dan dia adalah orang pertama yang menghindari Domain Yang Maha Kuasa. Namun, dia tidak repot-repot menghindari Domain Raja lainnya. Berdengung. Pedang kuno sumber naga diayunkan, dan kekosongannya terpotong menjadi dua. Kemudian, wilayah Raja Yang Maha Kuasa langsung terpecah. Tidak hanya itu, cahaya yang memenuhi langit menghilang, dan di saat yang sama, terdengar jeritan. Elit Yang Maha Kuasa itu juga ditebas menjadi kabut berdarah oleh pedang. Melihat pemandangan ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Beberapa dari Yang Maha Kuasa bahkan mulai melarikan diri ke kejauhan. Pihak lain terlalu menakutkan. Membunuh Yang Maha Kuasa seperti memotong rumput. Beraninya mereka tinggal di sini. Namun, saat berikutnya, mereka berteriak. Ini karena mereka menyadari bahwa mereka hanya dapat melarikan diri beberapa ribu mil jauhnya. Mereka tidak dapat melangkah lebih jauh. Susunan yang sangat menakutkan dan misterius menyelimuti seluruh General Manor. Ini memutus semua rute pelarian mereka. Apa? General Manor sepenuhnya ditutup. Berengsek. Melihat pemandangan ini, wajah Yang Maha Kuasa sangat muram. Mereka tidak menyangka pihak lain akan begitu tegas dan menutup seluruh General Manor. Kapan pihak lain mengambil tindakan? Bagaimana bisa ada formasi susunan yang begitu indah? Mereka tidak berani membayangkan. Di sisi lain, Naga Merah mencibir. Anda ingin melarikan diri. Bagaimana mungkin, Anda tidak dapat mematahkan formasi susunan Benhuang? 2220. Melihat ini, bahkan wajah kedua yang Maha Kuasa pun berubah muram. Ruzilong, lakukanlah. Aktifkan formasi pembunuhan dan bunuh semuanya untukku. Lin Suan berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, alam pedang naga miliknya juga melonjak dan bertabrakan dengan alam lain di langit. Seketika, suara retakan terdengar. Dunia Raja yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur. Alam pedang naga terlalu kuat. Pedang ki berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari dalam. Isinya kekuatan jiwa pedang naga dan memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Dunia Raja Dari yang Maha Kuasa tidak dapat menahannya sama sekali. Lin Suan menyerang ke depan seperti Dewa Kematian dan mengejar yang Maha Kuasa ini. Berengsek! Hentikan! Saat melihat hal ini, empat Raja Simbol mengeluarkan raungan yang sangat marah. Dia dengan cepat mengejar Lin Suan, tetapi kecepatan Lin Suan sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengejarnya untuk sementara waktu. Hal ini membuatnya marah. Dia hanya bisa menyaksikan bawahannya dibunuh satu per satu dalam kehampaan. Di sisi lain, Naga Merah juga mulai bergerak. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan formasi pembunuhan satu demi satu. Semua formasi pembunuhan ini disiapkan olehnya. Sekarang setelah digunakan, mereka sangat menakutkan. Makhluk tertinggi lainnya, Guru Kristal Iblis, meraung dengan marah dan melancarkan serangan. Dia ingin menghancurkan formasi pembunuhan ini. Namun, begitu formasi pembunuhan ini muncul, mereka menutupi segala arah. Meskipun dia menghancurkan beberapa dari mereka, lebih banyak lagi yang mengepung yang maha kuasa yang tersisa. Ah, 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 ah. Ceritan kesakitan terdengar satu demi satu. Sangat menyedihkan. Segera, banyak orang yang tertusuk oleh formasi pembunuhan ini. Darah mengalir deras. Di atas kediaman jenderal, hujan darah turun. Darahnya luar biasa dan berbau menyengat. Ledakan. Keributan di sini akhirnya membuat khawatir kediaman jenderal di bawah. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat, tetapi yang lebih lemah langsung terbunuh oleh energi di langit. Namun, ini adalah kediaman jenderal Yin yang misterius. Statusnya sebanding dengan kediaman raja. Masih banyak ahli di sini. Pada saat ini, sekelompok besar orang bergegas keluar dari dalam kediaman jenderal. Mereka pembunuh seperti dewa perang. Ledakan. 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 Begitu mereka muncul, orang-orang ini menyerang dan menghancurkan semua formasi pembunuhan di sekitarnya. Energi yang memenuhi langit terkoyak, dan cahaya menakutkan menghilang. Langit kembali jernih. Namun, saat mereka melihat pemandangan di langit, ekspresi mereka semua berubah. Wajah mereka sangat suram. Para raja rilem yang maha kuasa dari sebelumnya semuanya terbunuh, mayat mereka berubah menjadi kabut darah. Selain linsuan dan naga merah, hanya ada dua yang maha kuasa yang tersisa di rumah jenderal. Sial! Siapa kamu? Nak! Beraninya dia begitu kejam. Para prajurit yang datang kemudian meraum dengan ganas. Di depan, Master Magic Crystal berkata dengan dingin. Dialah yang kita cari. Tangkap dia. Maka kita akan memberikan kontribusi yang besar. Apa? Sebenarnya itu adalah bocah nakal itu. Dia sebenarnya berani datang ke sini. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka juga sangat terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Namun, di saat berikutnya, mata mereka bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Tadi sangat menyenangkan. Mereka sudah lama tahu bahwa menangkap bocah ini akan memberi mereka keuntungan besar. Oleh karena itu, saat ini, mereka semua sangat bersemangat. Namun, pada saat ini, Master Magic Crystal berkata dengan dingin lagi, jangan bertindak gegabuh. Dia tidak sederhana. Jika tidak, kita tidak akan kehilangan begitu banyak orang. Jangan khawatir, tetua, kami tidak akan gegabuh. Pembentukan. Di belakangnya, seorang pria dan wanita paruh bayar keluar. Salah satunya mengenakan jubah putih, sedangkan yang lainnya mengenakan jubah hijau. Aura keduanya sangat kuat. Mereka adalah yang maha kuasa. Di antara mereka, pria itu memegang Thunder Hammer, sementara wanita itu memegang Gail Swat. Domain raja mereka langsung keluar dan menyelimuti seluruh langit. Formasi angin dan guntur. Kekuatan angin dan guntur yang menakutkan terbang dalam sekejap, bersiul saat melesat ke arah linsuan. Awan dan hujan. Namun, naga merah mencibir. Kabut putih yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan perlahan naik ke langit. Segera, kekuatan angin dan guntur yang memenuhi langit terserap seluruhnya. Apa yang sedang terjadi, awan itu bisa menyerap kekuatan angin dan guntur. Bagaimana mungkin? Para maha kuasa tertinggi dari pihak lain tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Yang lainnya juga sangat terkejut. Ketika mereka melihat tubuh sebenarnya dari naga merah, mereka semua berseru. Naga banjir. Naga banjir, pantatku. Pergi dan mati demi benhuang. Naga merah mencibir dan mengayunkan cakar naganya. Petir yang diserap dilepaskan kembali. Ledakan, ledakan. Kekuatan mengerikan menembus kehampaan dan melonjak ke depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua yang maha kuasa dikirim terbang. Mereka memuntahkan setegup darah dan wajah mereka dipenuhi shock. Serang bersama, jangan ragu lagi. Empat raja simbol juga meraung dengan marah. Di samping mereka, tubuh yang mulia kristal ajaib dipenuhi dengan niat membunuh. Ekspresi mereka sangat tidak sedap dipandang. Keduanya adalah yang maha kuasa yang tiada taranya. Budidaya mereka berada di tahap awal yang maha kuasa bintang delapan, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Bahkan para maha kuasa tingkat atas pun tidak bisa menahan satu pukulan pun dari mereka. Tapi sekarang, mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa satu sama lain. Ria dan naga ini terlalu menakutkan. Namun, betapapun menakutkannya mereka, mereka harus membunuh satu sama lain jika ingin menyerang. Di sisi lain, Lin Suan juga mendengus dingin. Di domain pedang naga, bayangan pedang berbentuk naga muncul. Itu menyebabkan kekuatan domain pedang naga meroket lagi. Garis-garis pedang ki membubung ke langit, masing-masing mampu menembus yang maha kuasa. Tidak hanya itu, tapi Lin Suan juga berusaha sekuat tenaga sekarang. Api neraka, es dewa laut, energi mengerikan melonjak dan menyapu ke segala arah. Tidak hanya itu, arah pedang pembunuh iblis terbentuk di bawah kakinya. Satu demi satu, bayangan primordial memenuhi langit. Kekuatan yang mengerikan meraung. Di sisi lain, naga merah bahkan lebih kuat. Dia berulang kali menggunakan mistik ras naga, menyebabkan yang mulia kristal ajaib terus mundur. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Uff, uff. Dalam sekejap, lima yang maha kuasa dibunuh oleh Lin Suan. Mayat mereka jatuh ke tanah. Sedangkan yang lainnya, mereka semua sangat ketakutan. Mereka awalnya ingin menangkap pihak lain dan mendapatkan manfaat pertempuran. Tapi sekarang, hal itu sepertinya mustahil. Pihak lain seperti Raja Iblis, menyebabkan mereka merasa putus asa. Grup pedang. Kirimkan mereka. Empat Raja Simbol meraung. Ledakan. Bajak laut harus mati. Di bawah, aliran deras keluar, dan enam pria berjubah hitam muncul. Kenamnya memiliki aura dingin yang menggigit. Mata mereka memancarkan cahaya dingin, dan tidak ada emosi di wajah mereka. Mereka membawa pedang panjang di punggung mereka dan tampak seperti dewa pembunuh. Dentang. Kenam pria berjubah hitam itu mengeluarkan pedang panjang mereka. Cahaya pedang langsung meledak. Kenamnya bergabung menjadi satu dan langsung menyerang ke depan. Setiap anggota grup bled adalah Raja Sabre yang sangat menakutkan. Pada saat ini, mereka berenam bahkan menggunakan teknik pedang enam arah. Ketika mereka berenam bergabung menjadi satu, kekuatan mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Berdengung. Pedang jurang naga kuno di tangan Lin Suan langsung melebar, berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya seratus kaki dan menebas dengan gila. Dentang. Dentang. Enam pedang di tangan mereka bertabrakan dengan pedang jurang naga kuno dan patah. Uff. Enam pendekar pedang berjubah hitam juga memuntahkan darah dan terlempar. Ekspresi mereka akhirnya berubah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Senjata macam apa itu? Itu bisa menghancurkan pedang enam sisi dalam sekejap. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.